Menghadapi arus mudik 2018, Polres Sumedang terus memeriksa jalur mudik di wilayah Tengah Jawa Barat. Sejauh ini kondisi jalan cukup aman dan siap dilalui pemudik, meski sempit dan berliku sehingga rawan kecelakaan. Jalan pun terus diperbaiki guna kenyamanan pemudik. Sejumlah persiapan dilakukan di setiap daerah yang akan dilalui para pemudik, seperti halnya di Sumedang. Selasa sore, Polres Sumedang memeriksa jalur yang akan dilintasi. Sejauh ini meski ada sejumlah pekerjaan jalan, jalur ini akan siap digunakan pemudik. Seperti halnya di jalur tengah yang melintasi waduk Jatigede. Kondisi jalur ringkar selatan Jatigede sudah baik dan dapat dilintasi kendaraan kecil maupun besar. Pemudik dapat melintasi wilayah tersebut saat nagreng mengalami kepadatan, mulai dari Jatinangor, Sumedang, Dharma Raja hingga Malangbong. Seperti yang diungkapkan Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo, untuk jalur tengah yang mengarah ke Ciamis, kendaraan dapat melintasi wilayah Sumedang, Dharma Raja, jalur lingkar Jatigede, Malangbong, dan mengarah ke Tasik Malaya serta Ciamis. Kondisi jalan cukup mulus dan aman untuk dilintasi meski menyempit dan berkelong. Meski kondisi jalan baik, diharapkan para pemudik tetap berhati-hati saat melintas di wilayah Sumedang. Selain jalur sempit dan berkelong, sejumlah jalan tidak memiliki marka jalan. Apalagi di malam hari, kurang pencahayaan di sejumlah titik.